Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah La haula wa la quataila billah Bung Kameramen, apa kabarnya? Kayaknya tampangnya lelah nih Bung Kameramen Alhamdulillah Bung Alpian Ya bagaimana ya nemenin Bung Alpian terus Oh iya langsung Bung Alpian Ini ada berita yang lagi rame di Bung Alpian Jadi ini dari fajar.co.id Di Bung Alpian hari Selasa 24 Mei 2022 Judulnya Puan Maharani pakai jilbab Erik Thohir kenakan peci Warganet merespon Bung Alpian Kadrun varian baru Jadi Bung Alpian ini fenomena ini muncul Tiba-tiba pakai jilbab Ini ada jaksa kalau nggak salah Bung Alpian Memarahi bawahannya Karena banyak tahanan Bung Alpian Yang mereka ditahan Pas disidang mereka tiba-tiba pakai jilbab Kayak jaksa Pinangki Tiba-tiba jilbabnya rapi Nah ini fenomena ini bagaimana respon awal Bung Alpian? Ini nama awalnya kita sebut politik gincu Politik apa namanya tuh Yang menor-menor itu Ya gincu Ya gincu Jadi yang jelas buat pemirsa Kita harus mulai menegaskan Ini isyarat kuat Tidak akan pernah orang jadi pejabat publik Yang eksis dan kokoh Kalau dia tidak mendapatkan Nilai garansi dari kaum muslim ini Artinya performa penampakan islami Menjadi merk tersendiri Menjadi trademark tersendiri Artinya kita harus tahu Siapa dia Siapa Siapa ya Yang jelas Tengok hari-harinya Karena untuk jilbab misalnya Ada hadis nabi yang perlu dengar Barang siapa orang yang memamerkan auratnya Kepada bukan muhrimnya Maka nanti di hari akhirat Allah tugaskan mereka Untuk menetaskan timah mendidih Di bagian aurat yang diumbarnya Bokyo Pake jilbabnya Jangan hanya karena ingin Ada mau udang dibalik udang Bagi minyak goreng Sama dengan dia Udang dibalik minyak goreng Atau buat Kang Mas Anda sendiri adalah orang yang sangat Tidak welcome dengan agama islam Dalam bentuk-bentuk ini Terus kenapa jadi tahu-tahu Penampakan seperti itu Mas biasa saja Seperti biasa Jadilah dirimu sendiri Tapi itu urusan lo Urusan kamu Yang jelas kami Sebagai tokoh islam Sebagai komus Demin Merasa perlu mengingatkan Teliti sebelum membeli Periksa-periksa Jangan nanti kita menyesal Bahwa orang ini Sesungguhnya Tidak punya etikat baik Untuk urusan-urusan Umat islam Terutama bidang politik Dan bidang bisnis Begitu Iya Bung Alvian Kalau ditahanan Bung Alvian Atau lagi sidang Tiba-tiba orang pakai Baju islami Saya punya Respon sedikit Bung Alvian Jadi ternyata Kadang-kadang Kalau di sidang itu Hakim itu melihat Sikap sopan kita Bung Alvian Jadi mungkin itu Nilai-nilai yang mereka Pikirkan Oh ternyata Baju-baju yang islami Itu bikin Hakim juga jadi cerah Nah Tapi Bung Alvian Kembali ke Apa ya Orang politik lah ya Nah ini saya tertarik Dengan sebutan Politik identitas Bung Alvian Sempat ada berita Bahwa Politik identitas islam itu Sempat diserang Bung Alvian Jangan dong politik Pakai politik identitas Tapi Nah pertanyaan saya Gini Bung Alvian Satu sisi Mereka benci Dengan ajaran islam Tapi atribut islam Atribut islam Mereka pakai Untuk meraih Suara umat islam Nah ini gimana Bung Alvian Ya itu kan dalam Kajian sosiologi islam Disebut dengan Ada yang kajian simbolik Dan kajian subtantif Iya Artinya amalan-amalan Keislaman yang Simbolikan sering Sebagai sesuatu Yang dipersoalkan Iya Tapi selain kesempatan Mereka yang suka Menggugat-gugat Dengan istilah politik identitas Sesungguhnya mereka Orang yang kehilangan identitas Iya Artinya penampakan Yang mereka tampilkan Menunjukkan bahwa mereka Tidak percaya diri Ayo dong Gak usah pakai jilbab Gak usah pakai kopi Biasa saja Iya Tunjukkan bahwa kamu juga Seorang pemimpin Yang akan dipilih orang Dengan penampilan asli Iya Itu karakter orang yang berjiwa Kepemimpinan Betul Tampil dengan watak aslinya Tampil dengan watak aslinya Dengan performan aslinya Maka kalau persoalan ini Menurut hemat saya Merupakan pertanda kuat Orang ini tidak layak Untuk dipilih jadi apapun Kenapa? Betul Karena dia tidak percaya diri Betul Ini dengan penampilan yang dibuat Buat dengan penampilan-penampilan Yang tidak lazim Dan tidak Tidak menjadi kepatutan Dia sehari-hari Ngapain pakai berubah-rubah Seperti Satria Bajah Hitam Berubah Power Ranger Berubah Berubah seperti begitu Kelihatannya sangat Menunjukkan bahwa Dia tidak Punya konfidensi Yang bisa mengatakan dia Kalau dirinya saya Tidak bisa percaya pada diri sendiri Bagaimana orang Mempercaya sama dia Itu penting Jadi buat pemirsa Yang begini Siapapun ya Kita tidak masuk Pada menyebut Nama orang itu Orang yang tidak punya Kepercayaan pada dirinya sendiri Patut diduga Dia juga tidak percaya Kepada Allah Dan dia tidak berpercaya Karena ada Barang siapa Orang yang percaya Akan membaca dirinya Maka dia akan Bagi orang yang sangat yakin Dan percaya kepada Tuhannya Lah dia tidak percaya Mandiri sendiri Bagaimana dengan Allah Maksudnya Maknya kan tidak percaya Hari akhirat Bung Alvian Itu ternyata Itu terkonfirmasi Terkonfirmasi sekali Apa perlu kita tayangin Nah Bung Alvian Saya tertarik dengan Kalimat Bung Alvian sebelumnya Bahwa Apa ya Islam itu masih menjadi Hal yang paling laku Di dunia perpolitikan ini Artinya saya melihat Masyarakat ini Kita Masyarakat kita ini Masih melihat Islam itu masih Suatu hal yang baik Yang positif Dan ini Nah ini Bung Alvian Bagaimana Saran lah ya Bung Alvian Untuk masyarakat Agar tidak tertipu tadi Bung Alvian Teliti sebelum membeli Nah ini gimana Bung Alvian Kadang-kadang ya Mohon maaf Bung Alvian Di daerah-daerah Mereka melihat yang Kepak Kebinekaan Tiba-tiba Pak Kajibak Wah Bagus nih ibunya nih Wah Cantik nih ibunya nih Akhirnya dia pilih Bung Alvian Itu gimana ya Bung Alvian ya Ya ini menjadi Pesan khusus Buat para Tokoh-tokoh Publik ya Untuk mengajarkan bahwa Ajarlah orang Untuk memahami Sesuatu Secara karakteristik Ajarlah orang Agar melihat sesuatu Jangan berdasarkan Penampilan-penampilan Sesaat Dia harus tahu Bahwa itu bukan Nilai Nilai kesejatian Dan itu harus Dikembalikan juga Kepada sikap Dikembalikan juga Pada kepribadian Dikenal Artinya ketika ada Hal-hal yang Sebelumnya Sebelumnya Dipertanyakan Maka posisinya adalah Tetap diajak Memilih orang Berdasarkan ilmunya Berdasarkan Karakter pribadinya Berdasarkan mentalitasnya Berdasarkan Profesionalisme Karena ketika Kita tahu Ada satu diantara mereka Yang kerjaan Cuma bisa matiin mic Itu kan ternyata Akhirnya Anak ETK Juga bisa Kalau matiin mic doang Kita kan perlu Orang yang punya kemampuan Punya visi Punya kekuara Dan itu memang sangat Tidak patut Dan itu dimatikan Bukan hanya oleh beliau Ketisi yang terakhir kan Orang lagi bicara Dari fraksi tertentu Tau-tau micnya mati Itu kan atas perintah Yang bersangkutan Betul Orang lagi bicara Kok suaranya hilang Berarti kan Memang Adanya ketidaksanggupan Untuk menyerap Atau menyimak Ini tidak pantas Jadi pemimpin Intinya Penampakan-penampakan Yang bersifat identitas Jadilah identitas aslimu Gak usah Pake identitas Yang dibuat-buat Betul Gitu Ya Bung Alvian Saya tuh jadi khawatir Nanti akhirnya Orang yang pake jilbab Dianggap Akhirnya pura-pura nih Pasti ada maunya Nah itu Bung Alvian Saya khawatir Nah tadi kan Saya minta Nasehat Bung Alvian Untuk masyarakat Sekarang Apa nih Nasehat Bung Alvian Untuk para pelaku Yang sering memainkan Tampilan Jadi apa Nasehat Bung Alvian Untuk mereka yang Kalau mau pilpres Baru pake jilbab Mau ini Tapi setelah itu Bung Alvian Bener-bener langsung lepas Saya lihat Bener-bener mereka Setelah menang Itu bener-bener langsung lepas Kelakuan bejatnya Langsung muncul Lagi ya kacau Itu gimana Perlu dipahami Mungkin kepada siapapun Terutama jilbab Siapapun yang pake jilbab Saya minta Anda baca ulang Surat 24 Ayat 31 Baca ayatnya Baca artinya Surat 33 Ayat 59 Sehingga Ketika Anda mencoba-coba Memakai dengan cara-cara Sekedar hanya untuk Menyedot simpatik orang Anda bisa paham Itu ada dasar ilmunya Ada dasar Wahyunya Anda baca dulu Berjilbab itu Ada dalam surat An-Nur Ayat 31 Berjilbab itu Ada surat Al-Ahzab Ayat 59 Mudah-mudahan Dengan ini kan Nasihat buat yang bersangkutan ya Dengan ini Allah memberikan hidayah Lalu kemudian Menjadi sebuah amalan Yang sifatnya Bukan hanya identitas sesaat Tetapi menjadi Identitas yang menyatu Nanti seiring dengan itu Maka Hidayah-hidayah yang lainnya Akan masuk Dengan pemihakan Kepada urusan-urusan Peran-peran publik yang dimainkan Dan yang kedua Ini adalah bagian yang Harus tetap dicatat Percaya dirilah Kalau memang belum Mantan Tidak usah penampilan begitu Ini saja yang bisa disampaikan Dalam acara Liga Cain Risa kali ini Sekian dan demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!